Intro Oke so jadi di video kali ini gue bakal ngebahas entah Gimana sih cara menggunakan shotgun terbaru di Free Fire Yang namanya itu shotgun charger booster Sebenernya kalau ternyata shotgun charger booster ini tuh rada-rada susah buat dikendaliin ya Mekanik penggunanya itu beda dari shotgun yang lain Misal kita bahas senjata M1887 atau shotgun M1887 Kita mau nembak tinggal mencet doang Kita pake sepas kita ngetap-ngetap Tetapi penggunaan shotgun charger booster kita harus nahan habis itu dilepas nahan dilepas Itu bakal semakin susah Dan BTW ini tuh udah lama banget gue gak bikin konten ya Jadi di video kali ini gue bakalan sharing ke kalian Gimana sih cara penggunaan shotgun charger booster Agar damagenya itu bisa masuk, bisa sakit dan kalian tuh bisa tetep lincah Tapi sebelum lanjut ke videonya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Epo Game ini Jadi di konten ini tuh gue gak bakalan bahas masalah tips dan triknya doang ya Gue bakalan bahas fakta-faktanya yang harus kalian ketahui Gue bakalan bahas kelemahannya juga Biar kalian tuh juga paham masalah shotgun charger booster ini Dan sebenernya dilema atau kesusahan dalam penggunaan shotgun charger booster ini tuh ada di bagian kelincahannya Penggunaan yang bakalan semakin susah untuk bergerak dengan lincah Tapi di video kali ini gue udah menemukan solusinya Gimana sih cara menggunakan shotgun charger booster tapi tetep lincah Oke langsung aja kita bahas untuk yang pertama yaitu Shotgun charger booster memiliki 8 peluru pertembakan Jadi kalau kalian ketahui senjata shotgun itu pelurunya beda-beda pertembakannya Seperti shotgun charger booster dia itu memiliki 8 peluru pertembakan Shotgun 6 kalau kalian ketahui dia itu cuma punya peluru 6 pertembakan Jadi sekali nembak itu keluar 6 peluru Dan kalau kalian itu tanya senjata M1887 itu berapa Dia itu memiliki 10 peluru Tapi damagenya sekarang kurang efektif ya Dan untuk senjata M7 dia itu cuma punya peluru itu cuma 4 Itu beda-beda ya Dan kalau shotgun mini dia itu punya 6 peluru Itu beda-beda banget ya Kalau senjata spas dia sama kayak shotgun charger booster cuma punya 8 peluru Terus kita lanjut lagi untuk yang kedua Yaitu metode penggunaan shotgun charger booster Agar damage yang kalian hasilkan itu bisa maksimal Jadi disini shotgun charger booster kan mekaniknya beda dengan shotgun yang lain kan Shotgun yang lain tinggal dipencet Shotgun yang lain tinggal di tap-tap Shotgun charger booster ini tuh harus ditahan dulu tombol tembaknya Setelah udah ditahan beberapa waktu habis itu kalian lepas Dan mungkin dari kalian ada yang bertanya Bang itu kan kalau misal kita tahan semakin lama apakah damage nya itu semakin sakit Jawabannya enggak ya Sama aja cuy Kalian tahan cuma 2 detik Kalian tahan 5 detik atau 6 detik itu juga sama damage nya Jadi disini kalian tuh harus bisa memaksimalkan waktu penggunaan shotgun charger booster Di bagian nahan tombol tembaknya Jadi gak usah terlalu lama-lama Itu juga bahkan sama damage nya Dan mungkin dari kalian tuh juga ada yang bertanya seperti ini Bang gue juga bisa nembak-nembak ngetap-ngetap pakai senjata shotgun charger booster Iya emang bisa Cuma damage nya itu gak maksimal cuy Itu bakalan buang-buang peluru Kalau kita itu pakai teknik ngetap-ngetap Itu tuh kayak butuh sekitaran 5 peluru lah Kalau face nya itu level 3 Tapi kalau kita itu pakai teknik yang nahan Lepas nahan lepas itu cuma butuh 2 peluru Terus kita lanjut lagi untuk yang ketiga Yaitu cara menggunakan shotgun charger booster Mungkin dari kalian ada yang menggunakan shotgun charger booster itu seperti ini Digerakin analog habis itu ditahan dilepas ditahan dilepas Itu menurut gue itu dilemanya ada di bagian kelincahannya Jadi kalian tuh bisa memaksimalkan damage Tapi kalian tuh pergerakannya gak lincah Dan akhirnya musuhnya itu bakalan semakin mudah untuk nembak kalian Tetapi ini tuh bisa kayak diambil kesimpulan Kalau kalian tuh ada di tempat yang kayak banyak obstaclenya Atau banyak patah seperti ini Nah itu boleh menggunakan metode yang tadi Tapi menurut gue kalian tuh harus memvariasikan dengan menggunakan jongkok Kenapa harus menggunakan jongkok Kalau kalian tuh gak jongkok Kayaknya bakal semakin susah deh Di peluru yang kedua Dan kalau kalian tuh ada patah seperti ini Itu tuh bisa banget kalian tuh menggunakan metode yang gue bilang tadi Gerakin analog habis itu nembak Tetapi ada kesalahan lagi Yaitu menembak tanpa menggunakan metode nahan tombol tembak Atau yang gue bilang tadi ya Di tap loncat di tap loncat Itu tuh damage nya gak bisa maksimal cuy Bahkan kayak buang-buang peluru Tetapi cara yang benar atau cara yang harus kalian ketahui Penggunaan shotgun charge booster itu harus seperti ini Jadi kalian tuh cuma butuh 2 peluru Dengan metode nahan tombol tembak Untuk ngenokin 1 orang yang pake face level 3 Dan kalau face level 4 sih setahu gue Damage nya itu tetap tembus 200 ya Tapi kalau misal gue salah kalian teralat aja ya Dan penggunaan shotgun charge booster ini Perlu kalian ketahui mungkin dari kalian Ada yang udah pernah nyoba Gue pake metode nahan tombol tembak sekali Habis itu gue ngetap Musuhnya itu kenok bang Iya itu emang kenok Tapi musuhnya itu face nya Biasanya masih level 1 gak pake face Atau face level 2 Tapi kalau musuhnya itu face nya level 3 Itu tuh gak kenok cuy Damage nya itu gak nyampe 200 Kalau metode yang kalian pake itu Nahan sekali habis itu langsung ngetap Itu tuh bisa Cuma kalau musuhnya itu pake face level 3 Level 4 Menurut gue sih gak kenok Nah ini adalah satu hal yang harus kalian ketahui ketika ingin Menggunakan shotgun charge booster Jadi ketika kalian tuh mau menembak Agar pergerakan kalian tuh bisa tetep lincah Kalian tuh harus loncat Nahan tombol tembak Dilepas Jongkok Nahan tombol tembak Dilepas lagi Habis itu ngeriload Ngeriloadnya Kalian tuh harus mencetnya itu 2 kali Kalau kalian tuh mencetnya cuma sekali Dia tuh ngebug gak mau ngeriload Setelah itu kalian harus lari lagi Dan kalau kalian tuh pengen cara yang lebih simple Loncat Nahan tombol tembak Lepas Habis itu gerakin tombol analog Nahan tombol tembak Lepas lagi Tapi menurut gue untuk pergerakannya itu kayak aneh Gak jelas banget Kayak gak lincah gitu loh Kalian bisa liat ya Pergerakannya itu kayak aneh banget Gak enak diliat Jadi gue lebih milih metode yang menggunakan jongkok Daripada kita itu harus biasa Tapi kayak aneh banget Terus kita lanjut lagi untuk yang keempat Yaitu senjata charge booster Damagenya itu sakit Resetnya itu jauh Tapi penggunaannya itu ribet Mekaniknya itu susah Dan kita itu dituntut Untuk bisa fazian menggunakan senjata ini Kalau kita itu pergerakannya gak lincah Otomatis musuhnya juga bakalan semakin mudah Untuk nge-hit kita Dan kita itu kayak ya Damagenya sakit Penggunaannya juga susah Kayak ada dilema di bagian keduanya Jadi kita pengen damagenya yang sakit Senjatanya itu juga Resetnya itu juga jauh Senjata ini bagus Tapi dari segi penggunaannya itu Rada-rada susah Dan kita tau sendiri lah Shotgun senjata Apa namanya Shotgun M1887 Shotgun 6 Itu kan di nerf lagi kan Jadi kayak Ya mau gimana lagi Kalau kita gak pake senjata ini Tapi ya Balik lagi Penggunaannya juga susah dan ribet Jadi menurut kalian tuh gimana Kalian mau stand-in Senjata M1887 Atau pindah ke shotgun Charity Booster Tapi ya Mekaniknya rada-rada susah Dan kita tuh dituntut Harus bisa fazian Itu loh yang jadi masalah Tapi dari sisi baiknya Banyak orang yang belum paham Atau belum tau Cara mekanik penggunaan Shotgun Charity Booster Mungkin dari gua Atau saran dari gua Inti dari konten ini Penggunaan atau mekanik shotgun Charity Booster Adalah 2 kali menembak Dengan menahan tombol tembak kalian Jadi gak di tap ya Terus mungkin dari kalian Ada yang tanya juga Bahkan kenapa harus menggunakan jongkok Dalam penggunaan shotgun Charity Booster Menurut gua Ini perlu digaris bawain ya Pendapat pribadi gua Jadi kalo kalian tuh gak ngikutin Juga boleh Bebas aja Tapi kalo menurut kalian tuh Masuk akal Boleh kalian pake Kenapa menggunakan jongkok Dalam penembakan yang kedua Jadi yang pertama kan Gua nyaranin kalian tuh Untuk loncat kan Fokusinnya untuk apa Agar kalian tuh mudah untuk gerakin AIM kalian Tapi kalo kalian tuh Keadanya dalam gerakin analog Itu tuh susah banget cuy Gerakin analog Sambil gerakin tombol tembak Habis itu Ngarain ke musuhnya Itu tuh udah gerakannya jelek Gak lincah Kalian tuh juga susah AIM kalian tuh Juga bahkan semakin mencar Tapi kalo kalian tuh Dalam keadaan loncat Kalian tuh bisa fokus Untuk gerakin tombol tembak kalian Dan nahan Dan ngarain ke musuhnya Itu yang pertama Dan yang kedua Kalo kalian tuh Ditembakan yang kedua Kenapa harus jongkok Ini pertanyaan mendasar ya Disini kenapa gua bilang Harus jongkok Ini tuh sebenernya Masalahnya itu ada di AIM kalian Ketika kalian tuh habis loncat Nah tombol tembak Dilepas Kalian tuh harus gerakin analog Habis itu kalian tuh Lepas itu tuh AIM udah susah Gerakinnya itu juga susah Ngepasin juga susah Makanya disini tuh Gua ngakalinya pake jongkok Pergerakan kita tuh Agak lambat Tapi kita tau Ditembakan yang kedua Musuhnya itu bahkan mati Jadi gak apa-apa Gak lincah Tapi di ketembakan yang kedua Itu udah pas AIMnya pas Habis itu musuhnya udah pasti mati Terus mungkin dari kalian Ada yang tanya juga Seperti ini Bang kenapa gak nembak Langsung tiga peluru Udah gua bilang ya Gua udah nyaranin ke kalian Dengan mindset seperti ini Ini saran gua ya Tapi kalo kalian gak ikutin Atau nembak pake tiga peluru Juga gak masalah Ini cuma saran gua Atau pengampatan dari gua Gua udah ngamatin Kalo shotgun ini Dua tembakan aja Udah mati Itu mindset yang harus Tertanam dulu ya Dan kalo kalian tuh Mau nembak dengan tiga kali Itu tuh susahnya di Di apa sih cuy Kalian tau gak Susahnya itu ada di bagian Kalian tuh Pergerakannya Jadi dua Dua apa namanya Dua tembakan aja Gua harus jongkok itu Itu tuh udah Kayak gak lincah Itu udah Mangkas pergerakan kita Kalo kita itu bisa Sampai tiga peluru Itu tuh udah kayak Kita diam doang Gak gerak Musuhnya itu juga bakal Semakin mudah untuk nembak kita Gua udah kayak Ngasih toleransi Kita harus jongkok Di tembakan yang kedua Kalo kita itu pake tiga peluru Itu tuh udah gak gerak sama sekali Gak lincah banget Dan disini permasalahannya Gua pake metode Dua kali tembakan kan Tapi kalo kita itu Pake tembakan yang ketiga Itu ganjil Gak bisa dipake dua kali Paham gak maksud gue Jadi kan yang pertama Kita bilang Tembak Tembak Lari Tapi kalo kita pake Yang peluru ketiga Kita gak reload Kita nembak Habis itu kan gak bisa Itu permasalahannya Terus kita lanjut lagi Untuk kesimpulan yang terakhir Yang ketujuh Yaitu kelemahan dari Senjata shotgun charge booster Yang pertama Shotgun ini tuh Butuh waktu Untuk ngecharge dulu Namanya shotgun charge booster Harus butuh charge Untuk bisa Damagenya itu maksimal Jadi ada waktu Kita gak bisa nembak Harus nahan dulu Baru kita itu bisa nembak Itu udah makan waktu ya Terus untuk kelemahan yang kedua Shotgun ini tuh Mekanik atau penggunaannya Itu ribet banget Kita dituntut-tuntut ini Kita dituntut-tuntut itu Soalnya kalo kalian temen Ini tik beratkan Pada damagenya doang Pergerakan kalian tuh Gak lincah Itu menurut gue Itu gak fair cuy Kalian tuh harus bisa Meseimbangkan Antara damage Yang kalian kasih ke musuhnya Dengan damage yang kalian terima Jadi kalian tuh harus bisa Ngambil keuntungan Ketika kalian tuh ngasih Damagenya ke musuhnya Itu harus besar Tetapi damage yang kalian terima Itu harus kecil Itu baru bagus Kalo kalian itu Damagenya besar Tapi damage yang kalian terima Itu juga besar Ya sama aja Itu gak ada keuntungannya Kelemahan yang ketiga Shotgunnya itu Cuma punya peluru Tiga biji doang Kalo misal Empat Atau cuma dua doang Gue lebih kayak enak sih Lebih enjoy Soalnya yang ketiga itu Ganjil Kalo misal kita Pake kombo yang gue bilang tadi Dua kali tembakan Itu gak bisa Pelurunya itu Cuma sisa satu Dan kelemahan selanjutnya Yang paling akhir adalah Shotgunnya itu Rada-rada susah dicari Sama kayak senjata Shotgun M1887 Oke so jadi Di video kali ini Mungkin sampai disini dulu ya Bagi kalian yang belum Subscribe channel ini Subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa Untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue upload video Menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan Notifikasi dari channel Labemobim ini Like kalo kalian suka video ini Dan dislike kalo kalian gak suka See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax